Sebetulnya kalau melihat keutamaan Rautoh, keutamaan Tawaf, keutamaan Sa'i, apa yang saya lakukan, itu luar biasa. Banyak sekali hal yang ada, namun singkat dan simpelnya Ayahanda Bunda, ketika Tawaf, yakinlah kita ini berada di rumah Allah yang pertama kali. Dan yakinlah tidak ada satu orang pun Nabi yang tidak pernah Tawaf di situ. Dan kita sekarang ini kaki ini sedang menginjakan di tempat para Nabi berada di situ. Mungkin kaki kita pas dengan kakinya Nabi Ibrahim. Mungkin kaki kita pas dengan kakinya Nabi Adam. Mungkin kita pas dengan kakinya Nabi Musa. Kita tidak tahu, lagi Tawaf itu luar biasa. Makanya aneh kalau lagi Tawaf itu emosi itu aneh. Aneh banget gitu. Kenapa dia tidak tahu kalau kita ini lagi berada di tempat yang paling mulia yang ada di bumi ini. Di mana tempat para Nabi semua kakinya pernah di situ. Pernah di situ. Jadi tolong injakkan kakinya, luar biasa. Masya Allah, khusyuk dan indah, luar biasa. Dan bukan hanya sekedar itu, malah ikat aja di situ. Luar biasa. Dan Jibril alaih salam ketika mengajak Rasulullah untuk Isra Mi'ran, pasti hijri Ismail itu. Jadi luar biasa. Jadi tempat itu, waduh luar biasa. Bahkan Madhahibul Arba'ah pun, Imam Syafiq, Hanbali, Maliki, Hanabi, pernah di situ semuanya. Jadi, waduh ini kaki kita ini berpijak di tempat. Orang-orang yang terbaik, yang luar biasa beran di situ semuanya. Para Nabi di situ. Setelah itu apa? Orang kafir tidak boleh masuk di situ kan. Dan luar biasa. Abu Bakar, Panestu Umar di situ, Uthman di situ. Itulah luar biasa ketika toaf itu. Lalu, apa yang harus dilakukan di sana? Tidak ada doa khusus dalam masalah toaf. Tapi kenapa? Departemen Agama, putaran satu, putaran kedua, putaran. Itu hanya bimbingan. Dan baik. Daripada ngelamun dari apa-apa, lihat. Tapi daripada baca bukunya lagi di situ, lebih baik kita doa sendiri apa yang diinginkan. Daripada melihat buku, lebih baik melihat. Tak apa. Karena apa? Allah menurunkan berapa rahmat? 120. Ya kan? 20 bagi siapa? Yang melihat, itu apa lagi? 20 yang melihat, itu apa lagi? 40 bagi yang toaf, dan 40 yang apa? Yang sholatnya. Masya Allah. Jadi istilahnya luar biasa. Nah, ketika melihat aja, kita dapat apa? Dapat 20. Melihat buku, enggak? Iya, lihat dikit. Kadang-kadang kita lagi toaf. Allahumma salli, Allahumma barang. Terus saja lagi nih. Allahumma zidhadhal baitha, tashrifan, ta'ziman, watakriman. Orang lain belok, dia masih lurus. Kenapa? Karena dia, keke di buku itu ya. Makanya kadang-kadang, kadang-kadang kita melihat, tolong dong Ustaz bimbing dong. Mekiyai, terakrasin dong. Jangan. Kenapa? Kenapa harus dibimbing? Doa-doa kita. Kenapa harus dibimbing? Maka kalau kami membimbing jamaah, kami tanya, siapa yang pernah umroh dan pernah haji saya, bisa toaf sendiri bersama keluarga? Bisa, monggo silahkan. Doa, doa sendiri, atur-atur sendiri. Setelah selesai, kunggu di sini. Lebih enak begitu. Daripada Allahumma, Allahumma. Misalnya, inna hadal baitha, inna hadal baitha. Wah, segala lama. Udah selesai doanya. Tadi doa apa aja? Nanya deh deh. Iya. Padahal saya minta doa biar tanah saya laku. Padahal saya doa biar anak saya dapat jodoh. Nggak di situ. Makanya, kalau mengatakan saya boleh enggak putaran pertama istighfar saja? Boleh. Putaran kedua khusus untuk dua orang tua? Boleh. Putaran ketiga khusus untuk anak-anak menjadi anak-anak soal? Boleh. Putaran keempat khusus untuk guru-guru? Boleh. Putaran kelima untuk apa misalnya? Untuk dunia akhirat ataupun biar bisnisnya lancar? Boleh. Apa saja putaran satu apa yang disunahkan itu? Antara kunyamanika hajar aswan, Rabbana atina fid dunia, Itu yang lainnya bebas, bebas, bebas. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini ringkasnya, singkatnya. Belum kita gunakan filosofi yang dari hajar aswan ke hajar aswan. Dari hajar aswan ke hajar aswan. Ini adalah satu gambar. Putaran begitu kan? Dari hajar aswan ke hajar aswan. Kenapa harus setuju? Wah itu panjang lagi. Kisah yang ada. Jadi untuk masalah haji sebetulnya kalau hanya sekedar Manasiknya, bungkusnya aja. Nggak gereget bunda. Datang. Madinah. Arba'in. Lalu kemana? Apa itu namanya? Bir Ali. Langsung. Tawak. Sa'i. Tahalul. Nanti pakaian. Tunggu sampai hari Arofah. Langsung ke Arofah. Sudalifah. Nanti. Mina. Jumroh. Ibadoh. Tunggu. Ya habis tahalul. Lalu tunggu. Wadah pulang. Bagaimana haji? Biasa gitu aja. Ya iya. Cuma begitu aja. Nggak mengenal geregetnya itu apa. Makanya kita ini punten ayah dan bunda. Haji kita ini. Sologannya pesantren haramain. Dengan iman. Ilmu. Takwa. Iya. Pesantren haramain kenapa? Tiap hari dia jeli dengan ilmunya. Setiap hari. Dua kali pertemuan. Setelah mendekati haji. Itu setiap hari empat kali pertemuan. Maka dikumpul-kumpul dari mulai haji. Dari awal sampai akhir. Itu kira-kira ada rekamannya. Nanti dibagikan sama jamaahnya. Kira-kira semuanya ada 45 jam. 45 jam perjalanan haji. Maksudnya apa? Tau siah. Tau siah. Tau siah. Tau siah. Sampai apa-apa. Jadi begitu pulang. Masya Allah jadi marbot semuanya. Kenapa? Karena dijeli dengan ilmu yang ada. Seperti sa'i. Sa'i pun sama. Singkat saja. Saya gambarkan untuk sa'i. Sa'i itu kan panjang. Ambil 4 kilo loh jalan. Dan itu konsentrasi itu susah kita. Banyak dikomentari. Nggak dingin. Ini Asia dari mana ya. Kayaknya dingin banget. Kayaknya luar negeri. Ngeliat Ubin. Ini Ubin luar bahasa bagus. Ngeliat orang. Ini kenapa kok begini. Pokoknya orang Indonesia apalagi. Gampang komentar. Lampu batas. Lampu batas. Lampu pokoknya komentarin semuanya ya. Nah pun ten. Hati-hati. Iya. Sa'i itu justru dalam keadaan bergeculak. Kenapa? Karena tahu pesejarah sa'i kan. Paling tidak. Ini singkatnya. Ketika Siti Hajar. Dalam keadaan nangis bayinya itu Ismail alaihissalam. Dia dalam keadaan panik cari air. Kiri banget. Kalau panik itu terasa nggak? Jarak yang jauh kalau panik nggak terasa tuh. Sebenarnya ketika sa'i nggak boleh capek. Nggak boleh terasa kenal dalam kan panik. Panik apa? Ya Allah saya takut. Saya takut dosa saya ini tidak terampuni. Saya takut saya sudah datang ke sini. Tapi engkau abaikan. Talbiah saya saya takut. Saya takut tidak bisa tanggung jawab terhadap anak saya. Saya takut berhadap kepada suami. Saya takut tidak bisa mengenamana. Saya takut. Saya takut. Selalu begitu. Jadi dalam ketakutan yang ada. Maka dia. Ya Allah astagfirullah. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah. Terus. Maka 4 kilo itu nggak terasa. Ini yang ada. Lagi sa'i. Sampai doanya. Allahumma. Allahumma. Misalnya. Inna nas aluka. Inna. Astagfirullah. Ini malaikat. Gimana ini kan. Ini tetap doanya. Apa ini. Aduh. Bukan selfie lagi. Haji itu. Ganti status. Ganti status itu. Haji selfie. Bukan selfie. Haji status. Jadi itu. Kiranya singkatnya ya. Iya. Subhanallah. Allah ibarifiq. Allah ibarifiq. Terima kasih telah menonton